Aduh, Astagfirullahaladzim, ini kenapa gue jadi yang malu ya nontonnya ya Udah sampe kebuka ke publik semua harga kontraknya berapa, 500 juta ini itu, aduh Dari yang baik-baik semua kenapa jadi begini ya Mungkin gue cuman bisa kasih pendapat mamski Karena emang juga banyak setiap gue live pasien ditanyain gimana tanggapan Nikita Mirzani dengan Bunda Korla Gue gak belain siapapun ya Gue gak bilang Nikita Mirzani salah total Gue gak bilang Bunda Korla salah total Tapi pasti disini tuh ada kesalahpahaman Dan urusannya memang bisnis Kalau dalam urusan bisnis, Bunda Korla memang sudah memilih untuk sama si timnya MS Silahkan itu haknya Bunda Kalau Nikita Mirzani merasa 500 juta itu sangat sedikit Memang iya, bener juga Karena setau aku memang rata-rata untuk brand ambasador itu bisa sampe mendekati angka di 1M Belum ditambah tete bengek yang lainnya Memang gede kalau angkanya brand ambasador Tapi untuk seorang Bunda Korla mungkin memang dia merasa nyaman Sehingga pada saat dealing 500 juta pun sudah cukup Yaudah itu haknya Bunda Korla Kalau menurut aku ya Terus kalau soal pribadi yang lain Gak usah disangkut-sangkut pautkan dengan Bunda Korlanya Seandainya Nikita punya permasalahan dengan MS Yaudah itu masalahnya gak boleh disangkut-sangkut pautkan dengan Bunda Korla Kasian Kan Bunda lagi ada disini lagi mau kerja, mau tenang, mau happy-happy Sayang banget gitu loh Kalau sampe harus ada keributan-keributan juga Yang akhir Selamat menikmati Selamat menikmati